kita mau pakai Soil Tester Soil Tester yang tipe model DM-15 ya dari Takemura Takemura electric port ini kalau kalau harga sekitar Rp1.500.000 sampai Rp1.800.000 nah kita di sini di dalamnya ada apa saja nah yang pertama ini ada buku panduan Soil Tester nya ada nah di sini ada keterangan ya ini keterangan cara menggunakan PH nya PH tester yang bawah cara menggunakan moisture testernya atau kelembaban nah di sini juga ada ada petunjuk level penggunaannya karena kita sekarang ada di lahan semangka semangka itu watermelon ya anjuran untuk kelembaban itu 4-6 kelembabannya 4-6 kalau untuk PH rata-rata tanaman PH optimal yang bagusnya itu 5,5 sampai 6,5 kurang lebih seperti itu ya sini ada keterangan pemakaiannya nah ini selanjutnya ada kotaknya ini Soil Tester Tester nya nah disini ada pada keterangan juga PH 5-6 itu tanamannya apa aja ada rose bay lili bunga lili ya azalea ada rose rose ini mawar terus 5-6,5 ada padi kentang dan lain-lain disini lengkap keterangannya nah di atas sini kalau penggunaannya kan kita masukkan ke tanah kita tancapkan ke tanah nanti akan otomatis petunjuk jarumnya ini menunjukkan angka berapa PH nya nah kalau tombol ini kita tekan maka dia akan menunjukkan angka yang di bawah kelembaban moisture nya nah sekarang kita mau coba tanah yang ini penggunaannya itu dianjurkan di dekat akar ya langsung seperti ini kita masukkan seperti ini nah kurang lebih seperti itu kita tunggu kurang lebih satu menit nanti angkanya ini akan bergerak menunjukkan PH berapa kita tunggu apakah akan naik atau tidak ini PH nya di bawah 3 ya saat ini jarumnya ya untuk PH nya ini dari 3 sampai 8 kalau untuk kelembabannya itu 1 sampai 8 nah ini tidak naik ya berarti memang PH tanahnya masih sangat asam karena kalau dilihat dari warna pun bahan organiknya sangat sedikit ya warnanya sangat serah tidak naik ya selanjutnya kita tekan tombol putih ini maka akan menunjukkan angka untuk kelembaban tuh tidak terdetek juga ya lebih dari 8 nah ini bisa dibilang kurang bagus untuk tanamannya kurang optimal PH nya pun sangat rendah sekarang bisa jadi karena tanahnya ini tidak lembab untuk menggunakan soil tester ini dianjurkan untuk tanah yang lembab supaya hasilnya itu akurat gitu sekarang kita cari dulu tanaman yang sekitar batangnya itu lembab dimana mas sini kering ya kalau kering kurang akurat oh ini bubuknya dekat batang mas bukan oh bukan oh tapi bukas potong ya bukas potongan ini oh iya bukannya kalau dekat batang ngeri juga ini lembab kayaknya ya coba nah ini ada lembab ada yang lembab tapi ini enggak ada tanaman ya kalau untuk kelembaban itu anjurannya di dekat akar tapi kita mau coba dulu ya kita coba dulu nah ini untuk tanah yang lembab ya kita lihat dulu PH nya jarumnya itu ada di angka 5 ya jadi tadi tidak akurat karena kering ya tanahnya ini kurang lebih PH nya 5 tuh kalau untuk kelembabannya sama tidak tidak terdetek juga ya karena memang anjurannya di dekat akar oke berarti PH kurang lebih aman masih 5 ya sekarang kita cari yang tanaman yang lembab nah sekarang kita coba kalau di dekat akar sawitnya ini tanaman sawitnya coba kalau kita ukur yang di sini ya berapa PH nya nih tapi ini agak kering apakah masih akurat oh tidak nampaknya kurang akurat guys karena tanahnya terlalu kering kelembabannya 3 ya 4 kelembabannya 4 tuh tuh PH sekitar PH sekitar 4 kelembabannya 3 setengah hampir 4 jadi ini tombolnya ini kalau habis kita tancapkan maka yang bagian atas itu menunjukkan PH kalau tombol ini kita tekan menunjukkan kelembaban tuh kelembabannya 3 tuh PH nya 4 ya ini yang dekat agak tanaman sawit terima kasih terima kasih